Intro Halo rekan-rekan semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih sehat kan? Saya doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menceritakan kelanjutan dari alur cerita film Mission Impossible yang ketiga, yang rilis pada tahun 2006 yang lalu dan memiliki skor 6,9 dari 10 poin menurut situs IMDB Film ini sendiri menceritakan tentang ajan mata-mata rahasia Amerika yang harus berhadapan langsung dengan seorang pedagang senjata yang sangat berbahaya dan sadis Film keren ini hasil karya sutradara JJ Abrams dan tentunya masih diperankan oleh aktor-aktor terbaik yaitu Tom Cruise Philip Seymour Hoffman Michelle Monagan dan kawan-kawan Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Mission Impossible ketiga Film dimulai dengan memperlihatkan ajen IMF yang bernama Ethan Han sedang disekap oleh seorang pedagang senjata yang bernama Owen Owen bertanya kepada Ethan di mana ia menyimpan kaki kelinci yang asli Owen mengancam Ethan kalau dalam hitungan ke-10 Ethan tidak mau angkat bicara, dia akan membunuh Julia tunangan Ethan Ethan menjelaskan kalau dia benar-benar tidak tahu di mana kaki kelinci yang asli itu dia berjanji akan mencarinya dan akan memberikannya kepada Owen asalkan tunangannya Julia dibebaskan Owen yang tidak suka dengan jawaban Ethan tersebut akhirnya membunuh Julia dan film Mission Impossible ketiga pun dimulai di sebuah rumah, Ethan mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan pertunangannya dengan pacarnya yang bernama Julia pesta itu dihadiri oleh rekan-rekan serta keluarga di sini Ethan menyembunyikan identitasnya yang seorang ajen IMF kepada semuanya termasuk calon istrinya Julia dan mengaku bekerja di departemen lalu lintas di tengah-tengah pesta, Ethan bertemu dengan Rick adiknya Julia Ethan juga menerima telepon dari seseorang setelah itu, dia langsung pergi menuju Indomaret untuk menemui orang yang baru saja menelponnya orang itu bernama John Musgrave yang merupakan asisten direktur IMF John menjelaskan kalau salah satu ajen mereka yang bernama Lindsay telah menghilang dalam misi John kemudian pergi sambil meninggalkan sesuatu di rak makanan setelah itu, Ethan membuka benda yang ditinggalkan John dan mendapatkan informasi kalau ajen Lindsay telah tertangkap saat operasi pengintaian seorang pedagang senjata gelap yang bernama Owen Davian melalui satelit pengintai, Owen diketahui sedang berada di pabrik kumuh di Budapest Ethan diberi misi untuk menemukan dan membawa pulang Lindsay John juga telah mempersiapkan tim untuk membantu Ethan yaitu Declan Gormley, Jane Lay, dan Luther Stiekel yang telah siap menunggu perintah Ethan malam harinya, Ethan meminta izin kepada Julia dan beralasan kalau kantornya akan mengadakan konferensi transportasi publik padahal sebenarnya dia akan melaksanakan misinya dan setelah Ethan bertemu dengan ketiga anggota timnya, mereka semua pun siap beraksi malam harinya, sesampai di Berlin, Jerman Ethan mempersiapkan persenjataan dan mengendap-endap memasuki pabrik kusang sementara Luther memasuki truk untuk mengontrol senjata otomatis yang telah dipersiapkan Ethan sebelumnya sekaligus memonitor pergerakan musuh yang berada di dalam pabrik tersebut setelah lokasi Lindsay diketahui, Ethan segera bergegas ke sana dia memasang peledak di dinding pabrik dan setelah Ethan berhasil menemukan Lindsay yang sedang disekap Ethan mengaktifkan peledak yang telah ia persiapkan sebelumnya Jane mematikan listrik di pabrik tersebut serta Luther yang menembaki pabrik itu dengan senjata otomatisnya dari dalam mobil sehingga musuh pun tak berdaya yang dimana kondisi tersebut dimanfaatkan Ethan untuk mendekati Lindsay Ethan menyuntikkan adrenalin ke tubuh Lindsay lalu segera membawanya ke tempat evakuasi di tengah perjalanan, Lindsay ingin memberi tahu informasi rahasia kepada Ethan namun gagal karena musuh datang menembaki mereka Ethan lalu memberikan pistolnya kepada Lindsay untuk membantunya menembaki para musuh setelah beberapa musuh berhasil mereka lumpuhkan Ethan membawa Lindsay turun dari pabrik menggunakan tali yang mendarat tepat di atas mobil Luther yang baru datang bom pun meledak yang menyebabkan musuh yang tersisa ikut tewas di sisi lain, Jen Lee juga telah berhasil mengamankan laptop di ruangan komunikasi namun sayangnya sebelum mati anak buah Owen sempat meledakkan bom beruntung Jen Lee berhasil menyelamatkan diri dia pun mengambil laptop itu namun sayangnya laptop itu mengalami sedikit kerusakan Jen Lee menyelamatkan diri dengan melompat lewat jendela helikopter Declan pun telah sampai di titik penjemputan saat mereka membawa Lindsay menuju helikopter tiba-tiba Lindsay merintik kesakitan dia berkata kalau ada sesuatu yang berbunyi di dalam kepalanya sementara Jen Lee diperintahkan untuk meledakkan mobil yang mereka gunakan sebelumnya setelah mereka semua berada di dalam helikopter mereka masih kebingungan dengan apa yang terjadi di kepala Lindsay tidak hanya itu, helikopter lawan juga datang mengejar mereka melihat itu, Ethan langsung menyuruh Declan segera menerbangkan helikopter bom yang meledak pada mobil tidak menghalangi helikopter musuh untuk mengejar tim Ethan Ethan memeriksa kepala Lindsay dan menemukan sesuatu di mana di kepala Lindsay telah disuntikkan peledak dari arah belakang, mereka ditembaki misil oleh lawan beruntung, Declan mampu menghindarinya Luther dengan sikap menembaki helikopter musuh dengan senjatanya sementara Ethan dan Jen Lee berusaha menyetrum Lindsay untuk mematikan peledak di kepalanya dengan usaha yang keras, akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran musuh akibat baling-baling kincir yang menimpa helikopter itu namun kabar buruknya adalah, Lindsay tidak berhasil mereka selamatkan mereka semua dinyatakan gagal dalam misi ini berpindah ke markas, direktur IMF yang bernama Brazil sangat kecewa dengan hasil kinerja Ethan Brazil juga memerahi John karena membiarkan Lindsay melakukan misi berbahaya sehingga ia meninggal dunia Brazil kemudian membahas tentang Owen Davian yang menjadi dalang terbunuhnya Lindsay Brazil juga menjelaskan kalau Owen ini adalah orang yang sangat berbahaya yang telah menjual racun dan berbagai senjata ke berbagai negara setelah itu, Ethan menghadiri pemakaman Lindsay yang dimana saat itu dia teringat dengan kejadian sewaktu menjadi pelatih untuk Lindsay sehingga Lindsay bisa menjadi agen hebat sepertinya setelah pemakaman selesai, Ethan mendapatkan telepon dari kantor pos yang mengatakan kalau Lindsay meninggalkan sebuah surat untuknya Ethan lalu pergi ke kantor pos untuk mengambil surat itu setelah stem surat dibuka, Ethan menemukan sebuah mikrodot dia lalu memberikan mikrodot itu kepada Luther Luther kebingungan melihat isi mikrodot itu yang ternyata kosong mereka hanya bisa melihat isi mikrodot itu dengan alat yang biasa dijual di pasar gelap berpindah ke tempat lain Ethan dan Luther pergi menemui Benji untuk membahas peringan Dix yang berhasil dibawa Jane Lay saat mereka menyelamatkan Lindsay sebelumnya namun sayangnya Dix itu mengalami kerusakan akibat hangus terbakar tetapi Benji berhasil mendapatkan sedikit informasi mengenai Owen Davian yang akan datang ke Roma Lusa untuk menghadiri sebuah acara di kota Fatikan Benji berkata Owen datang ke Fatikan ada hubungannya dengan kaki kelinci Ethan tidak tahu apa itu kaki kelinci Benji lalu berspekulasi kalau kaki kelinci adalah sebuah teknologi yang disebut sebagai anti Tuhan yang dapat menghancurkan dunia malam harinya Ethan mengajak Julia mengobrol di rooftop Ethan memberi tahu Julia kalau dia mempunyai pekerjaan yang mengharuskannya pergi selama dua hari Julia kebingungan dengan sikap Ethan yang sangat misterius baginya Ethan tak pernah menceritakan apa sebenarnya yang ia kerjakan Ethan menjelaskan kalau ia tidak bisa menceritakan semuanya karena itu terlalu berbahaya untuk Julia Ethan hanya meminta Julia untuk percaya kepadanya Ethan lalu mengajak Julia untuk menikah yang hanya dihadiri seorang pendeta dan seorang wanita Esok harinya Ethan dan timnya berkumpul untuk merencanakan bagaimana caranya menculik Owen Luther terlihat kurang setuju dengan rencana Ethan yang ingin menculik Owen di kota Fatikan karena kota itu dikelilingi oleh dingding 18 meter dan dipantau kamera sepanjang waktu dengan 200 lebih kamera tetapi Ethan memiliki rencana lain dia berkata misi ini bukan hanya menangkap Owen tetapi sekaligus untuk menemukan pembeli senjata Owen misi mereka diawali di Roma Ethan dan Declan berpura-pura bertengkar di tengah jalan yang menyebabkan kemacetan saat Declan berpura-pura memperbaiki truknya Ethan pergi menaiki tembok dan mengamankan kamera pengawas setelah Ethan berhasil masuk Ethan melepas pakaiannya lalu melemparkannya ke atas pagar Ethan menyamar menjadi seorang pastor dan pergi ke sebuah ruangan untuk mengatur kamera pengawas sementara di tempat lain Declan juga menembakkan alat pelacak ke tempat yang sudah ditentukan dan langsung mengganti pakaian menyamar menjadi seorang pengawal sedangkan Luther menyelinap masuk melalui sungai dan pipa pembuangan lalu meledakan dinding ruangan di luar gedung Jen Lee menyamar menjadi tamu undangan untuk masuk ke gedung tersebut namun dia terhalang pengawal karena namanya tidak ada di daftar list tamu undangan lalu datanglah Declan meyakinkan petugas itu kalau Jen juga termasuk tamu undangan meskipun namanya tidak terdaftar setelah berhasil masuk Jen mengeluarkan bedaknya lalu berpura-pura bercermin untuk mengambil gambar Owen dengan jelas gambar itu mereka gunakan untuk membuat topeng wajah Owen Declan kemudian pergi ke lokasi yang sudah ditentukan Jen Lee lalu memberitahu Luther kalau Owen telah mengambil kopernya Ethan pun bergegas memakai topeng wajah Owen Jen Lee menumpahkan minuman ke baju Owen dan berpura-pura minta maaf sehingga Owen memutuskan untuk pergi ke kamar mandi membersihkan bajunya di tempat lain Ethan juga bergegas pergi menuju kamar mandi melalui jalan lain sesampainya di kamar mandi Ethan memukul Owen dan menyuruhnya untuk membaca teks agar Luther dapat menyamakan suara Ethan dengan Owen setelah itu Ethan membius Owen hingga pingsan Jen Lee memberitahu Ethan kalau pengawal Owen akan masuk ke dalam pengawal itu datang lebih cepat sebelum Ethan dan Declan berhasil menyingkirkan Owen ditambah lagi suara Ethan yang belum diselesaikan oleh Luther pengawal itu bertanya keadaan Ethan Ethan berpura-pura batuk sambil menyuruh pengawal itu keluar dan setelah suaranya berhasil disamakan Ethan menyuruh pengawal itu untuk menunggu di luar setelah keluar dari kamar mandi Jen bertemu dengan Ethan yang menyamar menjadi Owen lalu pergi menuju mobil Jen Jen membawa Ethan ke lokasi yang sudah ditandai Declan sebelumnya lalu mereka semua masuk ke dalam lorong yang dibuka oleh Luther setelah mereka semua berada di dalam lorong Jen kemudian meledakkan mobil itu lalu pergi membawa Owen dengan sebuah kapal di dalam pesawat Ethan menginterogasi Owen tentang seluk-beluk kehidupannya bukannya menjawab Owen malah bertanya apakah Ethan mempunyai istri atau pacar lalu Owen mengancam Ethan kalau dia akan menemukan istri Ethan dan akan menyiksanya hingga tewas Ethan berusaha mengabaikan perkataan Owen dan lanjut bertanya mengenai kaki kelinci yang dibawa Owen namun Owen lagi-lagi berbicara tentang ancamannya yang akan membunuh istri Ethan Ethan yang tidak bisa menahan emosinya lalu membawa Owen kemudian membuka pintu pesawat dia berniat akan menjatuhkan Owen apabila Owen tetap tidak mau buka mulut tentang apa itu kaki kelinci pertanyaan Ethan sama sekali tidak dijawab Owen satu persatu tali yang mengikat tubuh Owen Ethan potong untuk mengancamnya beruntung Luther mampu menenangkan Ethan sambil berkata kalau mereka masih bisa memanfaatkan Owen Ethan akhirnya menarik Owen kembali masuk ke dalam pesawat sesampainya di bandara agen yang lain datang menjemput dan akan membawa Owen ke markas di tengah perjalanan Luther memberikan laptopnya kepada Ethan dan berkata kalau dia berhasil menemukan apa isi dari mikrodot yang diberikan Lindsay Lindsay berkata menurut pengamatannya berhasil bekerja sama dengan Owen tiba-tiba beberapa mobil meledak karena ditembaki menggunakan roket yang menyebabkan beberapa mobil mengalami kecelakaan termasuk mobil Ethan beruntung Ethan dan Luther masih selamat Ethan keluar dari mobil lalu melihat pasukan yang sudah bersiap menyerang Luther, Jane, dan Declan berusaha membantu orang-orang yang tertembak sedangkan Ethan pergi berlari mengambil senjata yang ada di dalam mobil pasukan yang berada di dalam helikopter kemudian turun untuk membuka truk yang di dalamnya terdapat Owen Luther menyuruh Ethan segera keluar dari dalam mobil karena ada roket yang sedang menuju ke arahnya Ethan mendorong senjatanya dan segera keluar setelah berhasil mengamankan drone musuh Ethan berlari sambil melempar senjatanya kemudian melompati jembatan yang terputus akibat ledakan sebelumnya Ethan hampir saja terjatuh namun sayangnya setelah dia berhasil naik ke atas Owen telah berhasil dibawa kabur oleh pasukan tersebut Ethan lalu menghubungi Rick untuk menanyakan keberadaan Julia Rick menjawab kalau kakaknya Julia tidak berada di rumah dia juga berkata kalau ada yang mengaku menjadi teman Ethan mencarinya tadi Rick menyuruh teman Ethan ke rumah sakit menemui Julia untuk mencari tahu di mana Ethan mendengarkan jawaban Rick, Ethan langsung bergegas menuju rumah sakit sambil menghubungi Julia namun tidak ada jawaban Ethan mencoba menghubungi teman kerja Julia teman kerja Julia menghubungkannya ke Julia namun Julia tidak kunjung menjawab telepon karena dia sedang mandi setelah selesai mandi Julia ditemui oleh seorang petugas petugas itu menempelkan sesuatu ke tangan Julia yang menyebabkannya tak sadarkan diri di luar rumah sakit Ethan yang baru sampai langsung masuk ke dalam yang tanpa ia sadari dia berpapasan dengan Julia yang tubuhnya ditutupi dengan kain yang dibawa oleh petugas Ethan bertanya ke setiap rekan kerja Julia namun tidak ada yang tahu Ethan kemudian pergi keluar mencari Julia di sana dia mendapatkan telepon dari Owen Owen berkata kalau koper yang dicuri Ethan darinya berisi lokasi kaki kelinci Owen menyuruh Ethan mengambil dan membawa kaki kelinci itu kepadanya dan memberi waktu Ethan 48 jam kalau Ethan tidak berhasil Julia akan dia bunuh tiba-tiba agen IMF berdatangan mengepung Ethan Ethan bertanya apa yang sedang terjadi salah satu agen IMF menjawab kalau mereka diperintah untuk menangkapnya namun sayangnya dia terkena tembakan yang mengakibatkannya harus tertangkap kini Ethan dipindahkan ke ruangan yang hanya terdapat Bracel dan John Bracel menangkap Ethan karena dia melakukan misi tanpa sepengetahuannya yang membuat kekacauan di jembatan setelah Bracel keluar John berbicara pada Ethan lalu memerintahkan Ethan untuk menatap wajahnya John berbicara tanpa suara yang hanya bisa dimengerti Ethan John ingin membantu Ethan menyelamatkan Julia dia memerintahkan Ethan pergi ke Shanghai apartemen Fengshan 1406 tempat kaki kelinci itu berada dia juga memberikan sesuatu kepada Ethan yang dapat digunakan Ethan nantinya untuk melerikan diri ketika sedang dipindahkan ke sel tahanan di dalam lift Ethan menggunakan benda yang diberikan John untuk melepaskan diri dan menghajar semua agen yang membawanya pertarungan itu menyebabkan alarm menyala sehingga Ethan terpaksa melerikan diri melewati atas lift Bracel memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Ethan Ethan menggunakan sambungan telepon menyamar menjadi Bracel dan memerintahkan semua agen pergi menangkap Ethan ke basement 9 agar dia bisa melerikan diri melewati jalan lain dan akhirnya Ethan berhasil kabur dari markas IMF Ethan kemudian menyamar menjadi orang lain dan pergi menuju bandara untuk terbang ke Shanghai sesampainya di Shanghai, Ethan masuk ke dalam ruangan 1406 sesuai perkataan John di sana ia mendengar langkah kaki seseorang dan setelah diperiksa ternyata itu adalah Luther dan dua orang lainnya yaitu Jane dan Declan mereka kembali bekerjasama untuk menyelamatkan Julia diketahui, kaki kelinci itu berada di laboratorium lantai ke-56 gedung Heng San Lu milik kontraktor militer Cina dan mereka harus mencurinya untuk mendapatkannya satu-satunya cara untuk memasuki laboratorium adalah melalui lift pribadi yang dimana pasti diawasi kamera pengawas dan sistem keamanan lainnya Ethan lalu bertanya bagaimana dengan atapnya Jane menjawab kalau hanya ada empat penjaga di bagian atap Ethan berniat akan masuk melalui atap gedung dia lalu memperhitungkan ketinggian gedung-gedung itu waktu mereka sekarang tinggal 2 jam lagi sebelum misi dimulai, Jane dan Declan melempar bola-bola kecil ke arah penjaga untuk mengalihkan perhatian setelah penjaga itu panik dalam waktu singkat, Ethan nekat melompat dari atap gedung setinggi 226 meter dia berayun dan berhasil mendarat di atas gedung yang dituju Ethan menembaki petugas satu persatu dan untungnya tubuh Ethan tertahan Ethan bergegas memasuki gedung untuk mengambil kaki kelinci itu Jane dan Declan yang bersiap-siap di dalam mobil kemudian mendapat telepon dari Ethan yang mengebarkan kalau dia telah mendapatkan kaki kelinci Ethan tidak bisa mencapai atap gedung dan memutuskan melompat melalui jendela dan menggunakan parasutnya untuk melarikan diri namun sayangnya, parasut Ethan mengalami kerusakan akibat ditembak musuh dari atas yang membuat Ethan kesulitan mendarat untungnya parasut Ethan terkait di tiang listrik Ethan hampir saja tertabrak truk dan kaki kelinci itu terjatuh dari tangannya Ethan berlari melewati kendaraan yang berlalu lalang dan akhirnya mendapatkan kaki kelinci itu kembali Ethan langsung masuk ke dalam mobil perjuangan mereka belum berhenti sampai disini pihak keamanan mengejar mereka dan menembakkan beberapa serangan Ethan berusaha menghubungi Owen sementara Jane memberikan perlawanan dari belakang mobil namun sayangnya, Jane terkena tembakan di bahunya Ethan kemudian menembaki ban mobil musuh hingga terbalik setelah mendapatkan sinyal Ethan langsung menghubungi Owen dan memberi tahu kalau dia telah mendapatkan kaki kelinci itu Owen menyuruh Ethan datang ke depot kereta api di Dunan Jonglu sendirian untuk melakukan pertukaran setelah itu, Ethan juga menghubungi John dan meletakkan alat pelacak pada kaki kelinci Ethan memberi tahu kode alat pelacak itu kepada John agar John bisa melacak keberadaan mereka sebelum melakukan pertukaran Ethan pun berpisah dengan timnya yang akan pulang ke negaranya lebih dulu meninggalkan Ethan sendirian keesokan harinya Ethan sudah berada di lokasi yang diinginkan Owen mobil putih kemudian datang menghampiri Ethan setelah masuk ke dalam mobil supir itu menyuruh Ethan meminum minuman yang sudah dipersiapkan setelah meminumnya, Ethan tidak sadarkan diri setelah sadarkan diri, Ethan sudah berhadapan dengan Owen dan Julia kemudian anak buah Owen menyuntikkan peledak ke kepala Ethan seperti yang mereka lakukan kepada Lindsay scene kemudian terlihat seperti di awal film yang memperlihatkan Owen mengancam Ethan untuk memberi tahu dimana ia menyembunyikan kaki kelinci itu karena dia belum mendapatkannya Owen akan berhitung sampai 10 kalau Ethan tidak mau buka mulut, Julia akan dibunuhnya Ethan pun kebingungan karena merasa kaki kelinci itu sudah berhasil ia dapatkan Ethan memohon kesempatan kepada Owen untuk mencarikan kaki kelinci itu kembali namun Owen tidak memberikannya kesempatan lalu menembak kepala Julia tepat di depan mata Ethan di tempat lain Luther, Zen, dan Declan yang baru sampai di negara tercinta disambut oleh beberapa agent dan Brazil yang ingin menangkap mereka kembali ke tempat Ethan Ethan yang dari tadi terdiam kemudian tersadar kembali melihat John yang berada di depannya John lalu membuka topeng wajah Julia yang ternyata digunakan oleh seorang wanita John berkata kalau Julia masih hidup John mengaku kalau dirinya lah yang bekerja sama dengan Owen John akan membebaskan Julia asalkan Ethan mau memberi tahu apa isi pesan Lindsay dalam mikrodot dari Berlin sebelumnya John hanya ingin memastikan apakah Lindsay mengetahui semua rencana busuknya John ingin mengetahui apakah Lindsay yakin yang menjebaknya adalah Brazil dari perkataan John Ethan akhirnya sadar kalau yang membuat Lindsay tertangkap adalah ulah John yang memberi tahu misi Lindsay kepada Owen John kembali bertanya apakah pesan Lindsay dalam mikrodot itu Ethan menjawab dia akan memberi tahu John isi pesan Lindsay tapi sebelum itu dia harus mendengar suara Julia terlebih dahulu John pun menelpon anak buahnya untuk disambungkan kepada Julia yang mereka tawan Ethan memberikan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Julia asli dan setelah yakin bahwa itu adalah Julia yang asli Ethan menggigit tangan John dan menghajarnya lalu mengambil pulpen John untuk membuka borgol di tangannya setelah itu Ethan menghubungi Benji dia ingin Benji melacak lokasi panggilan terakhir dari telepon yang digunakan saat ini untuk menemukan Julia awalnya Benji menolak karena mengetahui Ethan sekarang telah menjadi buronan namun Ethan menjelaskan kalau dia di jebak dan memaksa Benji untuk tetap membantunya Ethan lalu memberi tahu nomor yang akan dilacak setelah berhasil dilacak ternyata lokasi itu berasal dari Shanghai Ethan juga menyuruh Benji melacak lokasinya agar dia mengetahui seberapa dekat dia dengan lokasi Julia setelah berhasil diketahui sinyal itu berada di gedung 1,6 km ke timur laut setelah berhasil diketahui sinyal itu berada di gedung 1,6 km ke timur laut Benji pun menuntun Ethan menuju lokasi tersebut Ethan melewati atap rumah dan berlari sekencang-kencangnya agar cepat sampai ke sana Benji terus menuntunnya dari markas hingga Ethan sampai di lokasi sinyal itu berada sesampainya di sana Ethan kebingungan karena hanya melihat sekumpulan pria tua yang sedang makan beruntung salah satu pria tua memberi kode dengan menunjuk ke dalam Ethan lalu menelusuri tempat itu sambil berjaga-jaga dia melihat beberapa penjaga lalu menghajarnya satu persatu dan akhirnya Ethan berhasil menemukan Julia saat Ethan ingin membebaskan Julia tiba-tiba ia merintik kesakitan di kepalanya lalu datanglah Owen sambil berkata kalau dia telah mengaktifkan bahan peledak di kepala Ethan Owen menendang dan memukul Ethan lalu berkata kalau Ethan hanya mempunyai waktu 4 menit sebelum peledak itu merenggut nyawanya ketika Owen ingin membunuh Julia Ethan mengerahkan semua kekuatannya yang tersisa untuk menghajar Owen dia memukul Owen habis-habisan dan mendorongnya keluar lalu datanglah sebuah mobil yang menabrak Owen hingga ia meninggal Ethan masuk kembali untuk menyelamatkan Julia setelah itu Ethan mencari alat denyuk jantung namun tidak menemukannya Ethan lalu memberikan Julia pistol dan mengajarinya cara menembak musuh Julia hanya memperhatikan Ethan sambil menganggukkan kepalanya Ethan lanjut merakit alat di sekitarnya dan menyuruh Julia mengaktifkan alat itu untuk membatikan peledak yang berada di kepalanya setelah Julia melakukan apa yang diperintah Ethan Ethan langsung tak sedarkan diri tiba-tiba serangan datang dari seorang pria Julia langsung bersembunyi dan menyiapkan pistolnya Julia melihat ke arah meja yang memantulkan bayangan dari pria itu lalu memberanikan diri untuk menembakkan pelurunya hingga pria itu tewas Julia yang mendengar langkah kaki langsung berbalik arah dan langsung menembak pria itu yang ternyata John hingga meninggal dan menjatuhkan kaki kelinci yang mereka incar setelah itu Julia berusaha menyadarkan Ethan dengan menekan dada Ethan dan memberikan nafas buatan saat Julia hampir kehilangan harapan dia tidak lagi menekan melainkan memukul-mukul dada Ethan hingga membuat Ethan tersadar Ethan refleks mengambil pistol dan langsung mengerakkannya ke arah John yang sudah tewas mereka berdua kemudian keluar dari sana Julia lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi Ethan menjawab kalau sebenarnya dia bekerja untuk agen dinas rahasia mata-mata yang bernama IMF berpindah ke markas IMF berhasil mengapresiasi kinerja Ethan dia juga minta maaf kepada Ethan atas perlakuannya selama ini kepada Ethan Ethan keluar dari ruangan itu dengan wajah tersenyum lalu pergi menemui istri dan rekan-rekannya Julia berkenalan dengan Luther, Zen, Declan, dan Benji Ethan lalu mengajak Julia pergi menikmati kebersamaan sebagai sepasang suami istri dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Mission Impossible yang ketiga ini bosku bagaimana cerita selanjutnya akan saya bahas di alur cerita film Mission Impossible seri keempatnya jika suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe dan sharenya saya pamit undur diri sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye